Bupati Banyu Asin nonaktif Yen Anton Ferdien bersama empat terdakwal lainnya, yakni Umar Usman, Rustami, Sutario, dan Kirman, menjalani sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Palembang pada Kamis 19 Januari 2017. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan dakwaan untuk kelima terdakwa. Yang terbagi dalam lima berkas, dalam dakwaan yang dibacakan JPU KPK, terdakwa Yen Anton telah menerima uang sebesar 6,1 miliar rupiah dari terdakwa lainnya Zulfikar, agar perusahaannya bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pendidikan Banyu Asin. Dan uang swap tersebut hampir seluruhnya diduga untuk digunakan kepentingannya Yen Anton Ferdien, seperti untuk kepentingan lebaran, naik haji, hingga dana menoloskan APBD kepada DPRD Banyu Asin. Kelima terdakwa didakwa primel Pasar 11A dan dakwaan subsidi dari Pasar 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kuasa hukum terdakwa Yen Anton Rudy Alfonso mengatakan, tidak akan melakukan eksepsi setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh penutur umum. Dirinya mengakui untuk mencari celah kesalahan dalam isi dan uraian dakwaan cukup sulit. Usai menjalani persidangan Yen Anton Ferdien mengatakan akan siap menghadapi sidang pada hari Kamis mendatang. Perasaannya Pak? Perasaannya Pak? Kembali jalan dong. Dibacakan tak Pak. Dibatangkan tak Pak. Pak kenapa tidak mengajukan eksepsi Pak? Pak kenapa tidak mengajukan eksepsi Pak? Siap Pak ya, siap Pak ya. Thank you.